musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berada di jembatan tungilis belum nampilin muka ya karena pas saya datang sini ternyata sudah ada perubahan di sini teman-teman bisa dilihat jembatan tungilis rangka jembatan barunya sudah terpasang semua sudah beres sudah tuntas saya ketinggalan sepertinya ini tadi ya beresnya kalau yang dibawa oleh kren itu adalah rangka yang lama padahal kemarin belum tuntas seperti ini ya jembatan tungilis tapi sekarang sudah tuntas jadi jembatan tungilis sekarang sudah ganti baru dan jelas kenampakan jembatan tungilis saat ini seperti apa kren sedang beraksi itu sepertinya akan memindahkan rangka jembatan yang lama seperti inilah update terbaru yang ada di jembatan tungilis sudah beres ya aduh kalau misalkan sudah beres krennya ini bakal pindah dong ke jembatan lain bakan abid mungkin kalau misalkan kren ini pindah ke bakan abid otomatis ketika nanti ada momen pemasangan rangka jembatan yang baru saya tidak bisa mengabadikan karena saya ditasik lagi uas kalau misalkan pergantian rangka jembatannya dilakukan minggu-minggu ini mantap pisahnya next setelah ini saya akan coba menerbangkan drone sebentar disini dan setelah itu ingin update di daerah Cibolerang atau Cimurah kan disana juga ada jembatan ya ada jembatan kecil ingin melihat progres jembatan kecil yang ada disana sudah seperti apa sih update terbarunya nah ini versi kamera drone keren in action tuh lihat lagi ngambil rangka jembatan bekas jembatan kereta api tungilis dari atas sini kita bisa melihat lebih luas lagi mengenai jembatan kereta api tungilis bisa dilihat ya sudah full terpasang sudah beres ya jadi sekarang sudah keseluruhan jembatan jembatan tungilis ini terpasang dengan rangka yang baru sangat cepat sekali bukan bentuknya seperti ini ya kalau saya perhatikan ini agak berbeda dengan cikowang kayaknya dua rangka eh dua rangka dua fondasi yang ada di tengah itu masih belum dicor secara keseluruhan ya tapi kalau yang paling ujung dan paling ujung itu hampir sedikit lagi selesai jembatan tungilis sudah rampung ya kita lihat si kren ini dari tadi kesusahan nih ngangkat bekas rangka jembatan tungilis lama sepertinya mau dipindahin nih kesini lagi tapi entahlah kita fokuskan melihat jembatan kereta api tungilis yang baru tinggal dipasang bantalan atasnya terus pasang rel wah kapan ya kira-kira itu belum tahu saya juga tapi kalau misalkan sekarang-sekarang dipasang bantalan terus pasang rel mantepisan pasti jembatan tungilis tidak akan lama lagi akan seperti itu mengingat jembatan tungilis ini adalah jembatan panjang pertama dari Wanaraja setelah jembatan cenunuk yang pendek mantepnya lor padahal kemarin belum terpasang ya sekarang sudah terpasang full seperti ini sudah rampung mantap lah gas pol pisang ini reaktifasi mantap pisang pengerjaannya terus setiap hari berlanjut setiap hari pasti ada update-an terbaru dari jalur kereta api Cibatu Garut ini update-nya tetap saja ya dari Wanaraja ke Garut karena dari Cibatu ke Wanaraja itu sudah selesai sudah banyak bantalan tersusun rel juga sudah banyak kita tunggu saja tanggal mainnya kapan sih rel dipasang di sekitar sini next setelah ini saya akan ke daerah Petak Cibolerang Cimurah karena disana juga ada jembatan kecil ya sangat jarang sekali saya expose jembatan itu tapi memang kelihatan jelas disana sedang ada pembangunan fondasi untuk pilar jembatan seperti itu itu artinya nanti akan menjadi jembatan kembali seperti dahulu tapi kita belum tahu nantinya akan seperti apa sih langsung saja saya akan menuju ke tempat yang saya maksud Petak Cibolerang Cimurah sudah banyak batu balas disini kalau pasir batu sudah dari dulu disini dipadatkan ya bisa dilihat oh tumpukannya sudah banyak sekali ini nanti tinggal di ecer tapi belum di ecer ke tengah karena memang ini masih jadi jalur untuk hilir mudik mobil proyek jadi ya belum belum di ecer ke tengah seperti itu karena mobil proyek masih lalu lalang disini dan disini juga ada jembatan yang hilang dalam arti kata dulu disini jembatan tapi sekarang sudah tidak di jembatan lagi itu dulu jembatan kecil penek berapa meter sekarang sudah diubah tidak menjadi jembatan lagi kalau yang ini yang ada di depan saya ini saya yakin ini akan menjadi jembatan lagi karena kelihatan banget ya sedang ada pembangunan fondasi untuk pilar jembatan ini nanti kita lihat jembatan ini akan seperti apa sih apakah akan seperti jembatan cinunuk dan jembatan cidahu untuk disana itu daerah cimurah sangat sibuk sekali saya juga kalau kesana harus pakai masker soalnya sibuk mobil lalu lalang truk kesana kemari gitu ya tambah lagi alat berat pokoknya di cimurah pokoknya dari cibolerang cimurah pasir uncal itu sibuk banget nah bisa dilihat ya sedang dalam masa pembangunan fondasi pilar jembatan yang ada di antara petak cibolerang cimurah aliran air yang ada di bawah jembatan ini dialihkan atau dialirkan menggunakan pipa yang merah itu jadi debit airnya memang tidak terlalu besar keadaan itu dipindahkan atau dialirkan melalui pipa walaupun alirannya sudah dipindahkan ke pipa tapi tetap saja di bawahnya banyak air sedang dipompa keluar airnya ini kawan tapi kelihatannya ini sedang dalam masa pengecorannya ini agak sedikit tertinggal dari progres jembatan cinunuk karena mungkin problemnya air air terus terusan banyak sekali air disini maka dari itu terus dipompa sama para pekerjanya dikeluarkan tapi disini belum ada ini ya rangka jembatan baru rangka jembatan lamanya jadi jembatan ini mobil di bawah ini makanya kuat truk lewat sini oke lah kawan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari jembatan Tunggiris dan juga jembatan yang ada di Petak Cibolerang Cimurah kurang lebihnya mohon maaf informasi resmi reaktifasi jalur kereta api Cibatogarut hanya dari PT kereta api saya hanya bisa memberikan video info terbaru pada teman-teman semua bahwasannya seperti inilah update-an terkini jalur kereta api Cibatogarut yang banyak sekali perubahan setiap harinya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati